Memiliki tiga orang anak dengan usia yang berbeda membuat pasangan presenter Ruben Onsu dan penyanyi Sarwenda memiliki strategi sendiri dalam hal pengasuhan. Untuk melatih sikap disiplin buah hatinya, Sarwenda memberikan uang jajan harian seperti sistem gaji. Tadi sangka, Talia Putri Onsu menerima uang jajan yang lebih besar dibandingkan sang kakak Betran Peto. Dikutip dari Grid ID, Sarwenda mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak-anaknya. Untuk urusan uang jajan harian anaknya, Sarwenda memiliki cara seperti sistem gaji atas pekerjaan dan sikap yang telah dilakukan setiap hari anak-anaknya. Hal ini dilakukan demi melatih sikap dan kedisiplinan buah hatinya. Tak hanya memberikan hadiah untuk setiap pekerjaan yang dilakukan, Sarwenda juga memberikan sanksi berupa denda bila anak-anaknya melakukan hal yang tidak sesuai. Pada Sabtu 9 Mei 2020, tadi sangka Talia Putri Onsu menerima uang yang lebih besar dibandingkan sang kakak. Pasalnya Betran Peto mendapat banyak potongan, sehingga uang harian yang ia terima jauh lebih kecil daripada Talia Putri Onsu. Banyak sedikitnya uang jajan harian mereka dilihat dari poin-poin penilaian. Poin-poin penilaian tersebut diantaranya perihal pekerjaan rumah yang telah diselesaikan dan juga sikap baik yang ditunjukkan anak-anaknya. Rupanya setiap item poin memiliki nilai rupiah yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!